Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Asyadu Allah ilaha illallah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasulu Pertama dan yang paling utama Mari kita panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT Yang pada tahun ini masih memberikan kita kesempatan Untuk memasuki Ramadan tahun 1445 Ijriah Dengan keadaan sehat dan afiat Salamat dan salam Marilah kita aturkan kepada jendungan kita Nabi Al-Buhamad Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beserta keluarga, sahabat Dan mudah-mudahan kelak kita semuanya Diamul akhir mendapatkan sahabat dari Pemirsa yang dilahmati Allah Alhamdulillah pada tahun ini Kita bisa memasuki bulan Ramadan Tentu saja hari-hari yang akan kita lalui ini Akan sangat singkat Apabila kita tidak mengisinya dengan hal yang baik Hari-hari akan berlalu begitu saja Dan nanti di akhir akan ada penyesalan dalam hati kita Seperti perintah dari Allah SWT Tentang berpuasa Dalam suara Al-Baqarah ayat 183 Yang artinya Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Deraja taqwa disini tentunya Bagi orang-orang yang beriman Sangat-sangat ingin mencapainya Tentu saja dengan memasuki Dengan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini Kita ingin sekali mencapai Deraja taqwa Pada kesempatan hari ini Saya ingin berbagi tips Tentang bagaimana agar Ramadan kita lebih berhasil Tips yang pertama yaitu Tentanya kita menghayati hikmah dan manfaat dari puasa Dengan tahu hikmah dan manfaat dari puasa Kita akan lebih pusuk Tentu saja akan lebih bersemangat Untuk menjalankan ibadah di bulan suci ini Hikmah yang pertama Yaitu Dengan berpuasa akan menghapus dosa-dosa kita Sebagai manusia biasa Tentu saja kita ingin sekali Bahwa dosa-dosa yang telah kita lakukan Akan dapat dihapus salah satunya dengan menjalankan ibadah puasa Hikmah yang kedua yaitu Kita akan mencapai Deraja sebagai orang yang bertepuk Tips yang kedua yaitu Menjalankan ibadah puasa agar tetap butuh pahalanya Agar pahala puasa kita bisa maksimal Tentunya kita harus mengetahui sunah-sunah dari puasa Dan hal-hal apa saja yang dapat merusak dari puasa kita Sunah-sunah selama bulan puasa Ada beberapa diantaranya yaitu Berbuka Mengawalkan waktu berbuka Apabila sudah masuk kepada waktunya Yang kedua Berdoa ketika kita berbuka Yang ketiga Berbukalah dengan kurma atau yang manis Tips yang ketiga yaitu Menghiasi Ramadan kita dengan ibadah-ibadah yang disariatkan Seperti sholat taraweh, pilawah, banyak membaca Al-Quran Berbagi, berbuka atau itat Kemudian melaksanakan iktikat Tips yang keempat yaitu Kita tetap istiqomah sampai akhir ibadah Ramadan Pemirsa yang beriman bahwa bagi sebagian orang Dan mungkin termasuk kita Puasa merupakan selangkaian ibadah yang tentunya Membutuhkan banyak sekali kekuatan ataupun energi Banyak diantara kita berbukuran Belum sampai kepada finish Ramadan Sehingga kita sering melihat Ketika sholat taraweh Sob Kita semakin berkurang di akhir Ramadan Kesuksesan dari Ramadan bergantung kepada Akhir bulan Ramadan Apakah kita sampai akhir tetap istiqomah Ataukah sampai selesai sampai di tengah Ataupun hanya sampai di awal saja Pemirsa yang beriman Di akhir Ramadan Allah memberikan motivasi bagi kita Dengan malam Laylatul Qadar Di malam-malam itu adalah Malam lebih baik dari seribu bulan Tentunya ini merupakan Semangat tersendiri bagi kaum muslimin Untuk terus mengorbankan semangat Dan meningkatkan ibadah Agar ibadah di bulan Ramadan ini Bisa maksimal sampai akhir Dan akhirnya sampai menjadi Derajat orang yang bertakur Demikianlah pemirsa Beberapa tip yang bisa saya sampaikan Pada kali ini Ada kurang lebihnya mohon maaf Di lahitafiq wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya